Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Eras Konveksi Untuk sementara kali ini yang berbicara dan memperagakan Diatur dulu sama saya karena berhubungan yang punya channel sedang sakit Kita doakan agar cepat sehat Nah di video kali ini saya akan memberitahukan Bagaimana caranya memasang puring yang benar dan baiklah untuk para pemula Pertama-tama Kita harus jahit puringnya Ini sama ya jahit puring ini dengan kayak bikin kaos Cuma di tengahnya dibelah Nah Setelah itu siapkan badan jaketnya yang mau dipuring ya Ini jaketnya Dan ini puringnya Pertama-tama Ambil dulu Puring Taruh di atas seperti ini Jangan sampai kebalik yang ini di atas ya Ini harus di atas Lalu Ambil badan jaketnya Jahit yang kerah ini Satu senti aja Satu senti Jangan lupa di kunci ya Nah kalau untuk pemula yang nonton video ini Jahitnya pelan-pelan aja dulu Jangan Langsung beraksi ya Agar nanti Videonya Agar nanti videonya Agar nanti hasil jahitannya bagus Nah Lalu Kesini Jangan lupa kunci juga Dipasin ya Antara puring Dengan badan atas Nah Ini kan berhubung lebih Kesini tuh kan Ini lebih Ada dua cara Antara di kerut Dan dilipat Kalau Biasa di konveksi itu Dilipat Agar nanti hasilnya bagus Kalau Dikerut kan Pas Dibalik itu Agak Gimana gitu kan Coba dilipat aja Sesuaiin Sama Ujung sini Lipatannya Oh iya Nanti kalau Pas jahit kerah Jangan disatuin ya Usahakan disini Dikasih selebar 7 cm Dijahitnya cuman sebelah Soalnya nanti kan Yang sebelah lagi Untuk puring Setelah itu Kita Apikan dulu Ke bawah Seperti ini Nah Ini lebih kan Tuh Mudahnya lebih Dipasin aja Kesini Segini Kenapa ini harus Longgar Agar nanti Pas Proses Pasang Sleting itu Tidak Mereketeng Kalau Dalam Masa Sunda Segini Klang aja Ya Ini Sembungan Harus Pas selamat menikmati selamat menikmati cara paling mudah itu seperti ini kawan taruh badan luar di atas lalu ambil puring yang sebelah sini ambil puring yang sebelah sini nah seperti ini nah seperti ini ya ini di di pasiin kesini lalu kita ambil kan gini kita ambil badan yang kain yang di bawah kita ambil juga kain yang di atas ini yang di bawah ambil di bawah yang di atas ambil di atas lalu gini lalu jahit kenapa harus ngambil yang di atas kalau yang di bawah nanti pas balikin itu jadi si tangannya nggak ada lubang kalau nggak ada lubang nanti tangan nggak bisa masuk lihat aja ini satu senti nah ini kan berhubung lebih bisa bisa di lipat nah seperti itu kalau mau di kerut nggak apa-apa tapi kalau digini agak lebih rapi kan hasilnya nanti nah lalu sebelah lagi nah sebelah lagi juga sama ambil tangan lalu ambil juga puring nah seperti ini biar nggak pusing di sini juga sama yang bawah ambil kain bawah yang atas juga ambil kain atas lalu kita pertemukan mereka nah seperti ini kita sampai jumpa 2 w 6 4 6 9 10 10 7 10 19 11 Setelah itu kita balik ya kawan Untuk biak-biaknya Cara baliknya itu gampang Sangat gampang sekali Setelah itu Bisa masuk tangan Untuk proses selanjutnya itu Pasang saletting ya Pasang saletting Perhatikan dulu perungkaannya Agar proses lebih enak Nah di pasang saletting ini Sebenarnya ada banyak cara Ada yang di Juroin dulu Ada yang langsung ditembak Kalau disini Sistinya Pasang saletting itu ditembak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!